Selamat siang, ibu bapak, teman-teman semua, namo sangyang adi budaya, namo budaya. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama, mengadakan acara penutupan Gada Dharma angkatan yang ke-8. Namo budaya, namo budaya, namo budaya, namo budaya. Terima kasih untuk rekan-rekan Panitia GD-8 atas kerja kerasnya, kalian luar biasa, you are also my friends. Dan untuk rekan-rekan Gada Dharma angkatan ke-8, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gada Dharma Indonesia. Saya harap hal-hal baik yang sudah ada dapat diteruskan dan dikembangkan. Semoga sukses rangkaian acara yang akan datang. Dari pertama kali kita belajar di Gada Dharma Indonesia, dari yang belum kenal, akhirnya yang jadi kenal gitu ya. Selamat buat teman-teman semua yang sudah melewati sesi Gada Dharma ke-8 ini. Saya semangat dalam jamaah teman-teman yang ada di GD-8. Semoga apa yang sudah dipelajari selama di GDI dapat diterapkan di masyarakat. Semoga teman-teman di sini yang sudah belajar bisa meneruskan tongkat estafet. Supaya nantinya ke depannya akan ada generasi muda yang mewariskan Gada Dharma. Dan teman-teman semua nanti juga bisa melanjutkan jalannya Gada Dharma. Makin maju semakin sukses. Pokoknya semangat untuk teman-teman semua ya. Kita semangat buat semuanya. Salah sukses. See you on top. Sampai jumpa. ganda-ganda indonesia kudis public speaking online jawa wik kita siap gitu SSS gitu kita ikutin Pak Robby bagaimana pendapat teman-teman nih sudah ada yang namanya Yopela ya Yopela bilang videonya keren terima kasih Yopela dan termotivasi ya bagaimana teman-teman yang lain luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa nah ini saya tadi lihat di video ya nggak ada tuh yang kelihatan deg-degan yang ada cuman ketawa ketawa dan ketawa ikut ini kami akan tampilkan sebuah lagu betulan ini adalah lagu ciptaan saya sendiri kita akan nyanyikan bersama ya ya teman-teman semua itu tadi karangan lagu saya khusus untuk peserta Gada Dharma angkatan yang ke-8 dan juga awesome Ciri terima kasih Pak Hesja akan memberikan suatu penerangan untuk semua para peserta ya teman-teman semua ini dia oh jadi Nando belum bangun ya Tante Buda pulang ore buda pulang ore terima kasih ya teman-teman semua terima kasih berarti yang menjadi dasar atau landasan timbulnya kelengahan kecerobohan kelalaian luar biasa sekali ya teman-teman semua dari kelompok 1 2 dan 3 semua mempunyai kelebihan masing-masing teman-teman semua kita beri apresiasi untuk 3 kelompok yang sudah tampil sekali lagi kepada pemenang semuanya terus makin maju dalam Dhamma dan terus mempraktekkan apa yang sudah didapatkan karena tanpa praktek pelajaran apa yang kita dapatkan tidak ada artinya boleh enggak saya ada mau persembahkan sesuatu untuk Garda Dhamma saya mewakili semua para peserta ingin memberikan sebuah apresiasi terhadap para panitia dan ketua Garda Dhamma Indonesia terima kasih sekali ya kepada para peserta ini saya sangat terharu sekali kaget sekali sampai meringin gitu Waktunya sudah mepet, kalian juga banyak tugas, tapi masih memberikan kami begitu penghargaan kepada kami. Terima kasih kepada semua peserta. Kami akan mengumumkan ini Angkatan Gada Dharma yang ke-9 untuk melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi dari Gada Dharma Indonesia. Selamat Pak Mukim untuk menjalankan tugas memegang keuangan Gada Dharma Angkatan yang ke-9. Kepada Saudara Yenli, selamat ya menjalankan tugas sebagai Sekretaris. Erwin melanjutkan untuk menjadi Wakil Ketua Gada Dharma Angkatan yang ke-9. Terima kasih atas kepercayaannya yang sudah mempercayakan saya menjadi Ketua buat tahun depan, yaitu Angkatan yang ke-9. Terima kasih, terima kasih teman-teman percayaannya. Terima kasih Cuyuli, saya terima secara virtual penyerahan benderanya. Selamat bekerja untuk Panitia Buddhist Public Speaking Gada Dharma Indonesia Angkatan ke-9. Angkatan yang kali ini menjadi tim Panitia Gada Dharma 8 ini adalah angkat yang terberat, ya karena harus berhadapan dengan pandemi. Dan ini berjalan sudah dua tahun. Yang seharusnya itu tahun lalu kita adakan secara offline. Tapi karena kondisi terpaksa semua itu diskip dan tidak bisa dilaksanakan. Namun luar biasa sekali, tim Panitia di bawah kepemimpinan Ibu Yudhiana memang sangat tangguh. Mereka tetap semangat, sangat kreatif dan inovatif. Berani berpikir up of the box. Dengan berhasil membuat perobosan baru, menciptakan satu program kreatif seperti online Gama Week yang sukses besar. Setelah mengikuti pelajaran ini, pasti akan merasa sangat beruntung. Telah mengikuti acara yang sangat luar biasa ini. Gada Dharma Indonesia akan memberikan pelakat apresiasi kepada Ibu Yudhiana. Terima kasih sekali lagi kepada Gada Dharma Indonesia yang sudah memberikan pelakat ini kepada saya, ya. Selamat bergabung di keluarga besar Gada Dharma Indonesia. Dan teruslah bersemangat menjadi Dharma Duta yang kandang. Sampai jumpa di Gada Dharma 9. Selamat melakukan kebajikan, Sabe Sata, Bawantul Suki Tata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya merasa sangat bangga sekali. Banyak sekali pengalaman baru yang dapat saya praktekkan langsung di kehidupan saya sehari-hari. Khususnya berbagi dalam dalam. Pengetahuan saya memang merasa dari awal pertemuan sampai akhir, skill Tobis bikin saya semakin meningkat. Di Gada Dharma Indonesia ini, kita menerima gemblengan dari narasumber-narasumber yang sangat kompeten dan berkualitas. Saya sendiri sudah mendapat manfaat berbicara pengetahuan, pengalaman, dan juga teman-teman baru. Karena saya mendapatkan manfaat mengenai pengetahuan Dharma, terus it, break, dan bagaimana cara menyampaikan Dharma yang baik dan benar. Dari saya tidak mengerti mas kali, jadi mengerti sedikit banyak teknik sama sebulan ini. Saya itu sangat berkesan dengan kata-katanya Pak Tony yang ngomongnya, Unleash the real me. Mungkin pelatihan ini itu lebih mengeluarkan potensi yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari narasumber yang luar biasa yang materinya komprehensif. Dan juga kita tidaknya mendapatkan teorinya saja, tapi kita bisa langsung praktek untuk menyusun materi seramah. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya merasa banyak sekali mendapatkan masukan dan manfaat yang dapat saya praktekkan nanti misalnya antik kata saya ceramah di unihara. Awal pas saya ditanya sama Juliana, online menurut saya mana seru ya, tapi ternyata pas saya udah ikuti, ternyata sangat-sangat luar biasa. Selain pembicaraannya seru banget, topik yang dibawakan juga keren-keren banget. Dan gak cuman itu, ternyata gak cuman offline doang kita bisa praktek, ternyata online kita juga bisa praktek loh. Dan itu juga bikin kita deg-degan juga. Jadi menurut saya ini keren banget dan emang garda dharma Indonesia sesuai dengan slogan yal-yalnya, dua biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pendidikan dan sebagian yang diberikan oleh teman-teman yang sangat luar biasa dan teman-teman sedama di sini yang saling mendukung untuk tetap semangat menjadi calon dalam hidup. Pembicaranya hebat, pengetahuan mereka sangat luar biasa. Semangat mereka dalam mengajar juga sangat hebat. Panitianya oke, sabar dalam menyiapkan segala sesuatu agar acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian pembicaraannya sangat luar biasa dalam membantu memberikan materi maupun memberikan metode-metode yang baik untuk public speaking dan pelatihan cara berbicara dengan baik. Terima kasih kepada Panitia, kepada para mentor, coach yang begitu sabar, men-support kami sehingga kami lebih memahami tentang dharma. Saya juga ngerasa saya makin pede, makin berisi dan juga sebenarnya awalnya agak skeptis dengan acaranya. Acaranya online ya, kayaknya bakal kentang nih, bakal biasa aja. Tapi ternyata, wow, Panitia sudah bikin desa maksimal mungkin dan hasilnya luar biasa ini. Terima kasih untuk hal-hal baru yang selama ini saya belum pernah dapat dan bisa membuat saya lebih baik dari segi berbicara depan umum dan diri sendiri. Garda Dharma 8 Buddhist Public Speaking merupakan tempat yang sangat tepat untuk membina dan mengembangkan pengetahuan Buddha Dharma dan skill public speaking sebagai Dharma Duta. Selama belajar di Garda Dharma ke-8 ini, saya banyak mendapatkan ilmu rahasia-rahasia public speaking yang membuat saya menemukan style speaking saya. Menjadi lebih percaya diri dan menjadi tahu bagaimana berinteraksi dengan audiens. Pelatihannya sangat aplikatif dan kita juga diberi kesempatan untuk berpraktek langsung dengan dibimbing oleh mentor yang kompeten. Pokoknya keren dan luar biasa banget Garda Dharma Indonesia ini. Sangat layak untuk diperhitungkan untuk menjadikan tempat kursus public speaking, teman-teman. Pelatihannya ini sangat cocok juga buat kamu yang masih membuat dalam public speaking maupun bagi yang sudah melang-lang buana dengan jam terbang yang tinggi. Teman-teman tidak perlu takut maupun ragu untuk belajar di Garda Dharma Indonesia. Sebab kita semua di sini saling bersinergi dan bekerja sama dengan baik. Baik dari Manitia, dari para narasumber maupun dari para pesertanya. Acaranya luar biasa. Mantap sekali. Pembicaranya juga awesome. Kita bisa langsung praktek, kita bisa langsung dikoreksi apa yang masih harus diperbaiki lagi. Sehingga saya yakin bahwa setelah acara ini selesai, kita bisa langsung berpartisipasi, membantu menjadi Dharma Duta. Dan untuk teman-teman lainnya yang belum mengikuti, jika ada kesempatan, mari bergabung dalam Garda Dharma sebagai Dharma Duta yang banyak bermanfaat bagi kita semua. Ayo guys, tunggu apa lagi? Ayo bergabung di Garda Dharma Indonesia, sampai bertemu di Garda Dharma Indonesia angkatan berikutnya. Bagi kalian yang ingin menjadi Dharma Duta, kalian bisa join di GDI. Kita bisa belajar Dharma dan belajar dari ahlinya. Di sana didatangkan oleh narasumber dan narasumber yang qualified, yang pinter di bidangnya. Jadi bagi kalian yang ingin praktek Dharma, belajar Dharma, belajar public speaking, join di GDI yang ke-9. Tunggu apa lagi teman-teman? Jika GDI ke-9 sudah dibuka, langsung join. Semoga GDI selalu maju. Jaya. Thank you. Namu budaya.